Tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI meninjau pembangunan bandara Kediri di Jawa Timur. Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu mengatakan tempat pembangunan bandara di Kediri sudah tepat untuk memenuhi pelayanan masyarakat yang melakukan traveling ke Jawa Timur. Sri Rahayu juga mengatakan adanya bandara di Kediri memberikan daya dorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menumbuhkan sentra ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi daerah, khususnya Kediri dan Provinsi Jawa Timur, juga nasional pada umumnya. Besar harapan tentu setelah adanya bandara ini mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar sini. Yang kedua meningkatkan perekonomian secara nasional, karena nanti ini bandara internasional juga. Yang ketiga tentu masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih. Selama di Kabupaten Sidoarjo, tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI juga melakukan peninjauan pembangunan long storage Kalimati Jawa Timur. Menurut anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, long storage Kalimati nantinya bermanfaat untuk penyediaan air baku, sarana olahraga, dan tempat wisata. Ini proyek sudah lama dikerjakan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan sudah Bapak-Bapak bisa lihat kan manfaat dan peluang potensinya. Di antaranya penyediaan air baku, di antaranya bisa untuk olahraga, di antaranya bisa untuk wisata, dan seterusnya. Artinya akan ada pertumbuhan ekonomi baru di Sidoarjo. Dan tentu itu akan mendatangkan pendapatan asli daerah bagi. Dari Jawa Timur, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan.